Hai tanggal 9 Februari 2021 Infinix resmi meluncurkan sebuah smartphone baru yang memiliki hashtag enggak pernah padam yaitu Infinix Hot 10 play hal ini terlihat dari kapasitas baterai yang ditanamkan sebesar 6000 mAh didukung dengan power marathon teknologi daya baterai HP ini bisa bertahan dalam mode standby hingga 55 hari dan dalam penggunaan normal mampu bertahan hingga tiga hari beralih ke bagian layarnya Infinix Hot 10 play mengusung layar berjenis IPS dan memiliki bentang 6,82 inci untuk resolusi layarnya masih HD pes saja hal ini sangat membantu dalam menghemat baterai di bagian atas layar tersemat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang masih mengadopsi note tetesan air lanjut ke bagian belakang ada kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan sensor depth untuk foto bokeh untuk dapur pacunya Infinix Hot 10 play ditenagai prosesor Mediatek Helio G25 dengan dua pilihan RAM yaitu 2 GB dan 4 GB demikian pula memori internalnya ada pilihan 32 GB dan 64 GB bila dirasa masih kurang bisa ditambah micro SD hingga 512 GB sektor baterai menjadi keunggulan HP yang menjalankan XOS 7.0 berbasis Android 10 go edition ini karena itu HP ini bisa dijadikan powerbank untuk gadget lain dilihat dari pendahulunya yaitu Hot 9 play harga dari Infinix Hot 10 play kemungkinan hanya selisih sedikit saja hal ini dikarenakan spesifikasi dari keduanya hampir sama dengan kesaran harga 1 juta 200 ribuan sampai 1 juta 500 ribuan gimana jika kalian tertarik bisa memasaknya nanti pukul 1530 waktu Indonesia Barat di Lazada atau toko online lainnya cukup demikian informasi yang saya sampaikan terima kasih jangan lupa like subscribe dan share jika video ini kami bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai